Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung melalui sambungan telpon dengan Deddy Rizdianto, Koordinator Tarunasi Agabencana atau Tagana Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Pak Deddy, selamat sore. Pak, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi terkini di lokasi tempat terbakarnya kapal Roro ini? Ya, selamat sore kembali, Bu Ani dari Metro TV. Perlu kami kabarkan saat ini di lapangan sudah berada seluruh stakeholder untuk penyelamatan dan pencarian. Jadi saat ini api sudah berhasil dipadamkan, walaupun dengan cuaca cukup terik, rekan-rekan petugas tetap konsentrasi menyisir dan mencari korban yang tersisa dari ledakan kapal tersebut. Stakeholder pencarian dan penyelamatan yang Bapak maksud ini siapa saja, Pak? Ya, untuk stakeholder-nya mulai dari pihak kepolisian, Inapis, kemudian ada BNPP atau Basarnas, Tagana sendiri, kemudian Damkar dan pihak pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Baik, kami mendapatkan informasi tadi ada dua orang yang masih hilang. Apakah ada perkembangan terbaru terkait dua orang ini, Pak Deddy? Ya, benar sekali, Bu Ani. Saat ini tadi di tempat pukul 14.00, setelah api padam satu jam dan keadaan kapalnya cukup dingin, itu ditemukan dua mayat di dek kapal roll-on-rope tersebut. Namun saat ini belum bisa berhasil diidentifikasi ataupun dievakuasi. Baik, untuk identitasnya, Pak, apakah sudah bisa diketahui siapakah identitas dua jenazah yang ditemukan di dalam tadi? Ya, Bu. Untuk saat ini tim Inapis sedang bekerja, Bu. Jadi untuk identitas akan diupdate secepat mungkin. Berhubung kapal tersebut masih dalam keadaan sangat panas, Bu. Baik, untuk korban yang berhasil dikeluarkan dari kapal yang terbakar, kondisinya saat ini seperti apa, Pak? Ya, kondisi korban yang rata-rata mendapat luka bakar mulai dari 80% dan 60%. Yang 80% dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu RSUD Haji Muhammad Sani. Sementara korban yang lain masih tetap di rumah sakit Bakti Timah, di mana tempat diletakkan sejak awal korban-korban hasil evakuasi dari lapangan ke rumah sakit. Dan korban-korban yang masih bisa tertangani di RSBT, ditangani dengan cukup baik di RSBT tadi. Sementara korban-korban yang mengalami luka cukup parah sekitar dua orang tadi dipindahkan ke RSUD Muhammad Sani. Baik, korban ini murni seluruhnya adalah pekerja galangan kapal atau ada pihak-pihak lain, Pak, yang turut menjadi korban? Iya, Bu. Untuk data yang kami peroleh, itu pihak dari PT KMS sendiri itu satu orang. Kemudian dari Sobtan Traktor Niko Indah Perkasa itu tiga orang. Dan selebihnya karyawan ASDP KMP Senangin tersebut. Aktivitas di pelabuhan sendiri seperti apa, Pak? Apakah terpaksa dihentikan atau memang bisa terus ada aktivitas begitu? Ya, saat ini aktivitas semuanya berterhenti, Bu. Aktivitas dihentikan lebih dahulu untuk menjaga agar tidak adanya kedakan yang lain, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Deddy Ries Dianto, Koordinator Tarunasiaga Bencana atau Tagana, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Selamat sore. Terima kasih.